Oke guys kita meski ke game yang pertama antara Aura Fire melawan dari RQ Oke kita lihat saja cuy tapi disini Bang Shin by the way nggak main ya guys ya dan font Hayabusa cuy ya iya bagaimana match up dari clay disini dia pakai kanita Oke lihat dia langsung membuat seorang fan versi ke masih level 1 lah masih ada versi depan sana encik kami tapi nampak dikali di versi dapat ke segera dari RQ impasi janggau pertama mereka yang sangat mahal membuat seorang fan mereka bertekuk lutut dan harus kehilangan level ketinggalan level di arligian seperti ini bukan hal yang baik tapi ini dia iya dikasih ke lemon aja ya tapi lagi dengar emblem tank dia punya hybrid defense dia juga punya firmness disini tuh ini makin banyak lagi hybrid defense didapatkan oleh versi tentunya total berarti 10 tambah 6 16 dari awal game aja dia udah punya dan dengan perbedaannya kita match up dengan assassin yang dimana untuk sekarang fan membawakan weapon master artinya luar biasa kali ini pokok demi terjadi Profesor melihat permainan seperti ini apakah ini akan ada perubahan template permainan disini pisang dia pakai Pak Wito ya kemungkinan bisa versi dan perjalanan cukup agresif tapi versi iya fan masih level 3 guys waw langsung kembang coy iya sih tidak dipakai rafafnya masih ditahan begitu saja karena rafaf yang penting di sini mungkin ada di tangan dari versi ketika dia harus bergelut mendapatkan kalau penyakitnya retribusi sportnya banyak banget dari versi karena dia bawa ke arah tentunya konsumsi belasnya juga banget sih ya usuh oke hai masih level tiga lagi-lagi yang bakal well fun banget dari awal ini menit gua aja udah berbeda seribu asuransi early gamenya aja dia bawah yang biasanya rata-rata mungkin bawahnya emblem fighter atau basic common woyor semua coy satu doang si Mirko seolah tidak tak ada hand-hand again dan tadi kalau pertanyaan dari ranger mas kailar mau tidak mau mengikuti tempu yang RivaOs koral nanya karena kalau ketinggalan Biaya yang bakal kenahan sendiri bener kan ini menurut contrary dia pakai tadi tadi emak dekat way 드�hin emang Rolling membuat seorang penbaru level 4 kali ini opar pobap akan cobain pasir lezing duet woi hai hai oke diambil lagi guys Tuhan muda sekarang Tuhan muda diganti sky apa namanya versi guys ya udah gak Albert lagi guys udah nggak ada bayi macam juga pergerakan dari Naomi pun tidak terhenti begitu saja bahkan Skylar berdapatkan platingan yang begitu banyak langsung ada perbedaan kotak signifikan sekali 250 menit yang ketiga dan kalau kita lihat ini RRQ udah mode joki banget gitu bakal banget juga buat Hai karena mau nggak mau dia bakal 4-8 dia nggak bisa beli rom item karena dia pemegang retribution apakah Aura bakal kembali ke posisi yang seperti dulu besi dengan kuantum charge ini kalau lagi bahaya logis yang bermainan cepatnya betul damage berani yang penting SK pakai beton-beton image kami dan buat sekarang Skyler melakukan hal yang serupa hal yang tadinya mungkin di match pertama itu tidak lakukan oleh Marki Oke tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan Hayabusa diarah lagi maka menjadi bahaya dan ini terus kasih apakah dia mampu bisa membawa jika Oke tuan-tuan guys di armi to the late game Aura yang kelima aja ke sini full spam itu guys teker lemon guys ya terlalu signifikan dengan satu beruang ya mungkin terkecuali dengan satu buah petrify tadi ke arah ofan yang dimana memang sempat didapatkan oleh wah ini Skylar diincer wah lu murah Ya omongin Klee sudah kejadian lasukimura berhasil dimakan begitu saja Skylar first dapet lagi guys dan masih ada attribution sekarang Masih ada attribution lagi lagi lift itu kembali keadaannya Pakai kabut di korban kali ini di depan saat ada para pasukan dari arah akhirnya dibalikan keadaan dan Renata-safe kabuknya bisa guys di depan gila ini RRQ mainnya di luar Naila guys, Fan ketiduk gak jadi iya, set set woi banana iya iya wah banana iya, tubangnya segini banana berhasil mematuhi satu buah iya 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 iya, iya efek iya, iya.. iya wanak, iya, wah gila nah soal kadita sih ya merk yang Bogor memang jeluar Naila guys jadi terjadi dan mungkin kali ini akan dibenarkan oleh versi kalau misalnya ada objektif Tartal kenapa karena levelnya Profesor KB levelnya terlalu fall off banget level 9 dari versi 9 badin 6 saat ini fun dan kalau kita meladari kelima walaupun asasin ya guys ya itu wajib banget dan lihat versi hanya membadani saja hanya melakukan zoning out saja pergerakan five men beri 14% doang guys Aura Fire masih gila sih poin kilpun di sini oke masih kembali lagi enggak guys sekarang Oh iya lagi enggak guys oke Mas tuh diambil lagi ini tahunnya boleh lanjutin lagi parto yang ketiga mau perfect artro plus aktor tersebut misalkan Lordnya tanpa ada mistake tanpa kesalahan kayaknya versi bakal mendapatkan level kelima kebelasnya sebelum menit yang ke-10 bahkan Oke kalau misalnya kita lihat apakah Aura seperti kemarin di game pertama kalah kedua menang ketika kau lagi Wow terlalu bermain setiris kemarin kan pas lawan dia kayak gitu ya kalau misalnya kalian sadar dan kali ini dengan permainan roster yang berbeda Naomi mencoba mengikuti gameplay dari bangsin sama dairen ya jadi camat sekarang Wah iya tahu flikernya usus nolong-nolong oke Kimura iya di flikernya Skylarnya oke fun sekarang banget sih ya tapi balik lagi Kimura sekarang ada yang pegang ini versi kebetulan kita tahu sendiri bahwa pasif dari Basya ini akan memotong regen HP yang tentunya ya Renes pasti bakal bener-bener ke-shutdown banget oke gua paling disi-sailor dari sudah pasti dia juga memegang lini belakangnya kebetulan aralqe kaya tapi nggak punya belakang untuk sekarang Iya mereka punya Skylar Skylar dengan kotak kita sendiri bahwa dia akan bermain ofensif jamin tersebut 11 fan baru level 8 ya bisa nembu tembok dari level aja udah bener jauh cuy kalau kita bisa layaknya yang menandakan bahwa aralqe nggak punya backline Oke satu kali loncat semuanya harus all-in ya nama tuh kita yang ngeliat dari goli tadi jauh banget posisi dari seorang kabuki perbedaan 2000 gugul sementara Skylar memang wajib unggul-unggulnya kali ini bahkan aralqe secara keseluruhan mereka unggul dari segi network 7600 di menit ke-8 masih satu versi dua terlihat kuat kuat banget wuuhu malaki murah bahkan Skylar udah mulai join udah mulai ikut rotasi dan fleeting time udah demankan naomi aku bisa mereka masuk inflasi karya jungle yang dimiliki oleh rafiah dan enggak kasih kesempatan sama sekali untuk pemain-pemain orang pertama dari segi kettinggalan network demangkan item mereka dan satu hal yang mungkin harus diperhatikan orang adalah Leni jauhnya selalu didorong sama seorang banana banana dia memanfaatkan Leni jauhnya agar para pasukan dari Aura Pair ga ada spesifikasi power spesifikasi sangat besar orangnya terbeneran saya busa tapi ditutup sama banana lihat dia nggak akan ikut terhadap teamfight yang terjadi dia memilih untuk mengamankan Leni jauhnya sedangkan ini ada hal yang cukup berbeda eh oke versi posisinya dipegang semua positioning bus presennya semua dipegang ya balik lagi sih ini kayak hampir semua rumput berbahaya karena apa karena ada kajah ada kadita ini bisa jadi ya aero power semua segera rakyat bakal menghentikan bagaimana rotasi dari Aura Fire sementara di kubu dari Aura Fire Hai itu butuh banget durability untuk membuka teamfight karena apa karena kimuranya ke shutdown dari awal sehingga dengan banana yang unggul dari segi ekspilin dan ditambah dengan versi yang lebih banget dan pokoknya dengan lok kali ini bisa langsung enggak tahu banget ya apakah dengan Skylar dan juga kabuk Aura baru yang dari awal doang logis kan kop dari duit beda 9,8 Waduh ada barang kabuki enggak dapat coba jadi berbeda dua level iya lebih banget kita lagi seorang kabuki di sini win of nature ini udah bahas udah pasti bakal blessing duet jam in ketengah-tengah teamfight bisa jadi Skylar bakal berani untuk membuka kita setelah tersebut Oke tapi lihat di depan sana ada versi yang ada stand by position Skylar fokus banget lagi digilirikan start doang guys bisa dibilang banana akan membawakan satu hadiah kepada para pasukan Aura Fire ya Roplin satu word yang mungkin belum di charge tapi udah bisa memberikan demikian cukup impact terhadap besturet Hai berada di garis depan di belum dipakai setelah itu saja Super Mini juga masih bergerak dan bahkan banana masih terlalu dalam selesai 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 banana membawakan hampir saja ke para pasukan Aura Fire tapi lihat di sana di pencansman yang memberhentikan pergerakan dari Kimura namun masih bisa melakukan defense tentunya dari Aura Fire setelah satu momentum yang hampir juga dimaksimalkan oleh seorang Naomi namun hanya Kimura saja yang tumbang di mana nah ini permainan yang mungkin aku bisa bilang arah ke mereka secara mainnya pisang guys kalian bisa lihat ya cepat mereka tahu mereka punya lagi misalnya tapi mereka mau di-poke damage yang diberikan sama seorang Skylar ini yang justru jadi kunci dari early ngebuat dia snowballing makin lama makin akan semakin tertinggal jauh dari selesai bahan-bahan ini kalau bertaku sih seminggu itu dibalas cenggung jauh tapi damage tadi itu membuktikan kalau dia nggak bisa sebarang masuk Profesor ya apalagi kita berarti di sini permainan dari Aura Fire membawakan Assassin Jungle yang berarti let game power dari Aura Fire ini lebih mengerikan ketimbang RRQ RRQ jangan sampai terbawa lainnya jangan sampai terbawa ke menit 18 karena di atas menit 18 ini bakal jadi betik cahadah banget ya kayak Jerman sering bilang bahwa Aura Fire dengan Assassin nya bisa saja malah membawa gameplay kemarin pas Dewa United juga melakukan hal yang serupa ya ketika berada dengan Aura Fire betul mereka takut ada sabar ada tidur Oke sangat bisa nyata pertama mereka tidak punya high ground defensive di Hai di depan sana nabrak Hai ya yang membuat dirinya mengamankan posisi untuk 2-3 kondisinya yang diubah sekarang RRQ harus teamfight di luar dari area high ground Aura Fire karena Aura Fire punya scene jadi mana sih dengan reward manipulation udah lapas ini sini ya bisa bukan sing Aura Fire kebalikannya Woi banana iya handlet game ini agar menjadikan perlu level 15-nya dan gimana caranya untuk mencari level 4 tersebut ya kan 4 level ini yang mau tidak mau harus melakukan defense ya tanpa harter pick up dan yang paling penting adalah gimana caranya Skylar jangan sampai loncat ke arah kotakkan di war manipulasi dibuka jadi dia terbuka baru masuk kembali 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 aku sayang jadi dia terbuka baru masuk kembali 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 oke tapi kita lihat dimana para masalah dari RRQ mereka mengunggul 12.000 kondisinya adalah kode yang sangat jauh luar dari bisa untuk mengamukkan Skylar aja cukup banget guys oke Naomi dan Skylar persiapan konsil yaitu nah konsil beneran ya Raky Murah banget banget oke itu aja lebih super jalan enggak juga kasi kasi shit menikah begitu saja tapi tua kasi mereka kelas-kelas-kelas 14 menit ya itu sangat amat meyakinkan dari timor orgyu dikit yang pertama itu Skylar versi rambut cuntung ya guys ya ada lemon juga ya di sini ya baksin mana guys oh pak ganjar sedang cabut ya guys ya di sana guys kelas kita next ke game yang kedua guys bye-bye